Pada tahun 1884, kapal Inggris Nicero terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandra oleh Raja Tenom. Raja Tenom menuntut tebusan senilai 10.000 dolar tunai. Oleh pemerintah kolonial Belanda, Teku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut. Karena kejadian tersebut telah mengakibatkan ketegangan antara Inggris dengan Belanda. Teku Umar menyatakan bahwa merebut kembali kapal Nicero merupakan pekerjaan yang sangat berat sebab tentara Raja Tenom sangatlah kuat. Sehingga Inggris sendiri tidak dapat merebutnya kembali. Namun Teku Umar menyatakan bahwa ia sanggup merebut kembali asal diberi logistik dan senjata yang banyak sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dengan perbekalan perang yang cukup banyak, Teku Umar berangkat dengan kapal Bengkulen ke Aceh Barat membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama, Belanda dikejutkan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak saat itu, Teku Umar kembali memihak pejuang Aceh dan melawan Belanda. Teku Umar juga menyarankan Raja Tenom agar tidak mengurangi tuntutannya.